Hai semuanya Hai 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 Bismillahirrahmanirrahim bertemu kembali dengan saya Rumunas Bastio masih dalam rangkaian Power BI Desktop kita masih belajar mengenai formula formula didaks dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel tanggal yang berurut ya bertambah setiap harinya dan manfaatkan formula addcolumn tentu saja tidak meluru hanya formula addcolumn yang akan kita pelajari kita sebisa mungkin akan tetap mengulang pelajaran yang lalu sehingga kita bisa tetap ingat apa yang sudah kita belajar dan kita punya tambahan ilmu dengan setiap hari mengikuti tutorial tutorialnya ya jika kita kemarin sudah belajar bagaimana cara membuat list kita juga sudah belajar bagaimana membuat atau mempraktekkan formula values filter controls distinct dan apa ya kira-kira itu ya sum sum x dan seterusnya sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah date table atau tabel tanggal dengan memanfaatkan addcolumn mungkin saya akan membuat sebuah file power bi yang baru saja ya open new kenapa saya membuat sebuah file yang baru karena file yang lama ini saya khawatir nanti sudah ada query query yang nyangkut disana jadi kita buat series grad saja atau dari goresan kosong sebelum kita menunggu ini power bi nya terlalu di desktop saya saya ke halaman dokumentasi microsoft terkait formula dax dengan addcolumn addcolumn add calculated columns to the given table or table expression jadi artinya menambahkan satu calculated column jadi spesifik ya disebutkan dia adalah calculated column to the given table or table expression jadi intinya enaknya ngomong addcolumn ini hanya untuk menambahkan column agar tetapi bentuknya tidak fisik di tabel jadi misalnya seperti ini saya close di loncok power bi saya yang lama ya close and shift saya buka dulu excelnya biar gampang memberi gambaran kepada rekan-rekan oke kita buka excelnya misalnya misal ini misal cabut sebuah tanggal sebuah tabel dengan nama tanggal dan disini adalah sale atau penjualan ya saya sabut disini sebuah tanggal 1 dan 1 kemudian disini tanggal 13 ya misalnya ada lagi tanggal 10 bulan 1 ya kemudian ada juga tanggal 2 Maret ada juga tanggal 5 Maret ada juga tanggal 11 Maret ya sorry ya 11 Maret seperti ini misalnya ada penjualannya misalnya 200 400 500 100 300 400 400 kita bikin data dummy saja disini tidak tidak ada acuan yang pasti jadi jika saya ini format sebagai table ya seperti ini my table saya sudah bisa tentang saya akan punya sebuah tabel add column itu kurang lebihnya seperti ini saat saya menambahkan kolom di samping kolom sales ini saya klik screen ya klik kanan kemudian insert column to the right nah seperti inilah yang akan dilakukan si add columns tetapi hanya dilakukan pada measure measure itu kayak formula ya jadi ketimbang menambahkan kolom fisik seperti ini di tabel add columns menambahkan data menambahkan kolom pada tabel existing tabel yang sudah ada tetapi bentuknya dalam metadata atau data yang berada di measure jadi tidak fisik seperti ini nanti penambahan kolomnya bisa dipahami ya saya klik kanan saya delete dulu tabelnya saya namai dengan tabel sale ya misalnya tpl-cell seperti ini ter oke saya save aja dulu saya taruh di tpl-cell 1 ya saya taruh di saya taruh di dokumen nah klik save nah kita kembali ke power bi saat saya get data saya saya ambil data di file tadi hmm connect saya cari di dokumen dengan nama tabel sale 1 klik open hmm kenapa kita menambahkan kolom di measure dengan manfaatkan addcolumn karena tabel saat kita menambahkan tabel seperti ini ya saat kita menambahkan satu data atau satu kolom di kanannya maka memori yang dibutuhkan untuk menyimpan data tersebut akan bertambah saat tabel ini dibuka melakukan agregasi ataupun perhitungan atau kalkulasi hmm memori yang diperlukan untuk mengambil keseluruhan data fisik tabel yang ada di sebelah kanannya yang kita tambahkan akan bertambah lain hal jika kita memakai addcolumn saat kita memakai addcolumn hanya pada saat measure tersebut di calculate atau dihitung atau formula addcolumn tersebut dihitung memorinya akan terpakai jadi lebih efisien kalau saya bilang ya oke baik kita ke kita load saja ya jadi kita kembali saja ke dokumentasinya add calculated column to the given table or the table expression jadi menambahkan satu metadata berupa penambahan kolom seolah-olah ditambah kolom agar tetapi hanya di metadatanya ya atau di memorinya dengan sintaknya adalah addcolumn kemudian tabelnya kemudian nama expression nama expression jadi tabel acuannya apa kemudian nama kolom barunya mau ditambahkan apa ekspresinya apa kemudian nama kolom berikutnya kemudian ekspresinya apa nama kolom berikutnya ekspresinya seterusnya ya jika kita baca disini tabel any dex expression that return a table of data jadi tabel disini spesifik disebutkan adalah dex expression that return table of data jadi ekspresi dari dax yang atau formula dari dax yang menghasilkan tabel ya name adalah name given to the column jadi nama dari kolom yang mau kita ciptakan expression any dex expression that return scalar expression jadi formula dari dax yang menghasilkan scalar expression itu tunggal ya kalau enaknya ngomong mungkin value yang berupa tunggal bukan lagi bukan lagi tabel tapi satu nilai evaluated for each row of the table jadi satu nilai ini akan dievaluasi setiap baris pada tabel yang ada disini tadi tabel sebagai parameter pertamanya ya return value nya tetap adalah tabel dengan edge original column jadi column yang sudah ada tidak akan berubah and the edit one yang nama yang sudah kita tambahkan ya untuk remark tidak ada ya kita langsung saja ke powerpi kita sedikit gabung dengan apa yang kita buat kemarin di tutorial sebelumnya yaitu membuat list jadi saya buat saja disini get data kemudian saya klik pada blank query saya akan fokus pada membuat membuat data tabel ya jadi jadi saat saya menuliskan sebuah list emm tanggal 1 januari januari ya emm kita kembali ke excel saat kita menuliskan 1 januari dan kita format sebagai number maka angkanya adalah 438 38 31 ya eh kita juga bisa melakukan iterasi dari tanggal yang ada disini ya emm jadi kita buat saja dulu emm satu ya kita buat saja dari 4 3 ini saya copy saja yang saya klik ctrl C kemudian saya ke power query ya dapat sama dengan corely phrases kemudian saya paste saja tadi angkanya kemudian saya kasih dot dot saya tambahkan 365 hari ya misalnya disini ya ini kita tambahkan 365 365 atau 1 tahun ya kita sum kita dapatkan angka seperti ini 44196 ya kita coba teruskan maaf 44196 saat tekan enter saya akan mempunyai barisan list yang berupa angka disini ya tapi kita juga bisa memformat list ini sebagai tanggal klik pada eh apa namanya home nanti bisa kita format untuk ininya untuk apa namanya oh baris data kita disini eh 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 jadi eh saat saya format ya ter jadi jadi saat saya transform ini list ke table convert to table seperti ini eh eh saya nggak pakai limiter saya klik oke aja ya ini adalah tabel saya saya bisa meng convert ini sebagai tanggal disini ini ya ya tanggalnya adalah tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 36 Mei baru tambah setahun sampai akhir tahun lah ini berarti ya jadi kita bila kita scroll sampai ke bawah akan menghasilkan sampai akhir tahun ya eh bulan 12 tanggal 31 2020 ya oke kita ke bali kepada addcolumn tadi ya hmm pada dokumentasi dikatakan bahwa addcolumn memerlukan sebuah tabel untuk apa namanya untuk mempasing value nya atau parameternya jadi saat kita coba disini mempasing bukan sebagai tabel karena tadi disini sudah saya change type ya dari list menjadi tabel convert the table kita coba del disini dan juga disini eh saat kita hanya mempunyai list kita tidak mempunyai kesempatan untuk men menambahkan satu kolom untuk menuliskan formula addcolumn ya jadi kita ke kembali ke langkah yang kita tadi lakukan kita convert dulu ini sebagai tabel baru kita bisa menambahkan addcolumn atau formula addcolumn ya kita klik pada kita transform ke set of table saya klik ok saja kemudian ini saya ulangi langkahnya saya convert to date date ya seperti ini kemudian saya saya tambahkan addcolumn disini saya rename dulu disini ya misalnya rename klik kanan kemudian rename saya tulis saja disini date tekan enter nah kita bisa nambahkan addcolumn disini klik pada addcolumn custom column sorry saya keliru disini masih di power query jadi ini saya load dulu close and apply close and apply oke kita sudah berada di powerpi desktop nah kita tinggal menuliskan satu buah formula ya formula dax untuk tabel kita tadi ini tabel tanggal ya gimana tadi ya oh disini di query 1 namanya query 1 ya kita coba buat sebuah measure klik pada query klik kanan kemudian new measure nah kita coba tuliskan disini addcolumn sorry addcolumn sorry sorry kita coba namanya dengan tes ya addcolumn tabelnya adalah date oh sorry addcolumn tabelnya adalah date oh sorry query 1 kita coba tambahkan misalnya bulan ya bulan kemudian ekspresinya adalah format format kita format sebagai query 1 date kita format sebagai MM kemudian tetap kurung kita coba lihat disini hasil yang di 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 hasilkan kita nenter disini kita coba ambil disini yang oke oke kita coba ambil disini yang tegas setelah kan henter belum bisa juga kita kembali pakai query 1 query 1 yang cepat langsung saya cepat pakai tim sejenantar text person level sumer support column oh jadi kita jadi disini sebutkan bahwa kita mereferkan ke ke multiple kolom kita coba kembali ke ininya ya siapa selalu kembali ke dokumentasinya kita coba lihat Oke kita buat masih Oh Astaghfirullah eh saya salah disini tadi jadi karena si at-column ini menghasilkan tabel kita tidak bisa menambahkan measure di sini jadi saya hapus dulu untuk mesernya Astaghfirullah waf 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 kita coba lagi ya di edit ya di sini kita klik pada tab home kemudian klik pada modeling mungkin ya ini new table nah karena at-column ini menghasilkan tabel jadi kita tidak bisa nama apa mempasing sebuah tabel ke dalam suah measure jika kita lihat lagi di dokumentasinya adalah seperti ini ya maaf di jika kita lihat di dokumentasi adalah seperti ini return value a table jadi saya miss di sini a table with all original kolom jadi return value-nya bukan berupa scolar value ataupun measure akan tetapi at-table jadi kita harus kembali ke sini kemudian ke modeling kemudian klik tadi new table saya sudah klik ya tadi ya kemudian joleng lagi new table kemudian kita tuliskan add column kemudian query 1 ya query 1 Astaghfirullah query 1 ya kemudian kita tambahkan nama misalnya bulan ya saya ingin menambil nama bulan saja eh sorry mengambil angka bulan saja dari date yang bedah kita buat di query 1 tadi misalnya saya format ya format dengan query 1 date nya kita format sebagai mm jadi kita bisa melihat apa namanya nama bulannya saya tekan enter oke kita bisa melihat disini di tabel yang ada disini ya table disini jika kita lihat ini asal adalah hasil dari add column tadi saya namanya tabel kan tadi ingat ya nah jika kita lihat disini tabel disini saya tekan klik ada nama bulannya yaitu bulan ya jika disini kita tambahkan apa namanya parameter yang lain misalnya saya ingin mengambil nama atau mengambil tahunnya saja dari data date yang ada di query 1 tadi disini saya tinggal menambahkan format saja lagi disini eh misalnya tahun seperti ini maaf tahun kemudian kita tambahkan format kemudian query 1.date sorry query 1.date kita tambahkan formatnya adalah year 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 teburung teburung lagi tekan enter Oke, kita tunggu Ya, sudah menambahkan kolom tahun Atau add kolomnya sudah bekerja Menambahkan satu kolom lagi Yaitu berupa kolom tahun Ya, kita coba lagi Tidak masalah, kita terus belajar ya Kemudian klik pada modeling Kita tambahkan satu tabel lagi Misalnya, new table New table 2 Misalnya saya namai dengan Double sale Sale add kolom ya Seperti ini Saya tambahkan misalnya Add kolom, saya ambil dari tabel sale sekarang Tabel sale nih, tabel sale ya Double sale Cari Double sale Saya tambahkan kolom tanggal disini ya Jadi, saya tambahkan misalnya saya ambil bulannya saja Sama seperti tadi Saya kasih nama bulan Kemudian koma Kita format lagi Format Table sale Itu tanggal Kita format Dengan Ambil bulannya ya Ambil bulannya ya MMM Tepurung Tepurung Kalian encar Nah, kita sudah punya tabel sale Add kolom disini Jika kita lihat di data viewnya Add kolom Ya, kita sudah punya nama bulannya Jika kita tambahkan lagi tahun disini Table sale Jadi, saya nama itu misalnya tahun Kemudian format Kemudian table sale Add date ya Jadi, tanggal Kemudian kita format as Ya, ya Ya, ya Seperti ini Tepurung 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 Maka akan tambahkan satu kolom tambahan Yaitu Add Tahun Jadi, ini adalah fungsi dari Formula Dax Dengan nama add kolom Jadi, di Dax itu Ada Dua kategori Besar untuk formula Yaitu formula yang menghasilkan Skalar Atau satu angka Jika kita sering pakai di Excel Adalah Formula seperti biasa Yang menghasilkan satu angka Dan bisa ditampilkan di cell Dan ada lagi satu formula di Dax Yaitu kategori yang menghasilkan table Yaitu Seperti ini Add columns Dan banyak lagi beberapa Formula yang bisa menghasilkan table Jadi, keunikan di Dax Dibandingkan di Excel adalah Formula nya bisa menghasilkan table Bukan hanya menghasilkan satu skalar Jadi, demikian ya Kawan-kawan ya Untuk menggunakan add column ini Yang pertama harus diperhatikan Bahwa kita tidak bisa mempasing Atau membuat measure Untuk menghandle add column Karena memang add column Di dokumentasinya selalu Meritensi Atau menghasilkan sebuah table Jadi, formal add column ini Menghasilkan table Bukan menghasilkan skalar Atau satu angka Untuk bisa dipasing pada measure Jadi, setiap kali menggunakan add column Kita harus menggunakan Modeling Kemudian ke new table Kemudian, add column ini Selalu menciptakan satu tabel baru Di bawah tabel yang asli Dan menghasilkan tabel asli Plus kolom yang kita tambahkan Oke, kemudian Add column di sini Bisa menambahkan beberapa kolom sekaligus Untuk kita Format atau kita tambahkan pada Kolom original Ya, baik Demikian tutorial kali ini Hargan-regan mengenai add column Semua diluatkan bisa dipahami Sedikit membingungkan Memang Karena memang Add column ini menghasilkan tabel Bukan lagi Satu skalar atau satu measure Tetap semangat dalam belajar Power BI Kita belajar bareng Mudah-mudahan bermanfaat Tutorial kali ini Untuk masukkan kritikan Hujatan dan Silahkan apapun Ditulis di bawah Kolom tutorial saya ini Baik, bertemu kembali dengan saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!